Mengalami informasi malam ini, pemirsa warga Kelurahan Raja Wali Kejamatan Jambi Timur dibuat takut oleh aksi sejumlah remaja yang diduga gangster. Pasalnya dari salah satu kelompok tersebut ada yang melempar rumah warga. Puluhan remaja diduga gangster terekam CCTV saat endak melakukan aksi tawuran di RT-11 Kelurahan Raja Wali Kejamatan Jambi Timur pada selasa pagi 3 Oktober 2023 pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Salah seorang warga Asriwar mengatakan peristiwa itu terjadi pada saat waktu sholat subuh. Pada saat itu dirinya melihat dari jendela rumah dan sempat menegur salah satu dari kelompok diduga gangster tersebut. Namun remaja yang ditegur itu malah melempar kaca rumahnya kemudian langsung kabur. Kaca tahu, pokok yang tahu ibu, ngecek di sini satu orang turun. Sini tahu tak, kalau kau berani? Saya caruklah dia kan? Aku dari anding, kalau kau berani turun. Satu dilemparan sama budak tuh, seberapa kali lempar. Ibu sini ngecek. Ini balik biling ini. Ibu tak ada meratikan kacau nih, meratikan budak yang mau parang. Tadi itu harus di parang kan? Lalu berdentum. Ibu lagi ngecek-ngecek begini kan? Aku kacau, aku pecah. Budak tuh lari. Yang di atas padahal lari kalau. Sepi, sesepi-sepi. Ada berapa kali lemparan, Bu? Sekali. Asri War menjelaskan dari penglihatannya rombongan remaja yang diduga gangster tersebut jumlahnya tak terhitung. Dan konvoy menggunakan motor. Bahkan ada yang sampai membawa senjata tajam seperti samurai hingga kayu. Dia juga menjelaskan dari semua rombongan tersebut wajahnya tidak ada yang dapat dikenali. Karena mereka menggunakan penutup wajah sehingga hanya mata saja yang terlihat. Warga yang melihat rombongan tersebut mengaku takut jika peristiwa itu kembali terjadi. Kemudian saya Jambi TV.